Oke kita lanjut ya Masih sesi tanya jawab silahkan Siapa yang mau bertanya Boleh Bertanya apa aja bebas Susus untuk perkuliahan Sekarang dan Sampai satu semester ini Saya izin tanya Silahkan Wildan Kalau untuk perkuliahan kali ini Materinya itu kita pembahasannya itu Lebih ke webnya atau ke aplikasi pak Lebih ke pembuatan web Menggunakan framework Itu sebetulnya ya Jadi bikin web dengan cara lain Kan kalau yang sebelumnya itu Bikin web pakai PHP gitu ya Nah sekarang masih sama pakai PHP juga Cuma pakai framework Jadi menggunakan cara yang lain Jadi intinya sih tetap kita belajar PHP juga Belajar pemograman juga Dan belajar Apa namanya Membuat si webnya Kan web itu sendiri sebuah aplikasi ya Nah jadi kita bikin aplikasi web Kecuali nanti mobile Kalau mobile programming mungkin itu udah beda lagi Karena itu udah menggunakan Apa ya Android ya Nah itu udah beda lagi Jadi kalau sekarang sih lebih ke webnya Lebih ke pembuatan webnya Oke ada lagi PHP tadi sampai mana ya PHP PHP berarti sampai Kalau crude-nya sudah belajar Crude di PHP native Kalau nggak salah Material login sudah dapat ya Materi login di PHP Sampai mana ya Saya soalnya harus ngukur juga nih Harus ngukur Sampai sejauh mana pemahamannya Karena kan Kalau online ini agak repot ya Harus Harus satu-satu saya lihat juga nih Ininya Paham atau nggak gitu Yang akan disampaikan Oke Apa sudah paham kira-kira Apa yang disampaikan hari ini Atau sudah cukup Sudah cukup paham Sudah cukup jelas Nah Nanti Disiapkan ya Di minggu depan Itu disiapkan Tadi ya Yang alat-alat yang diperlukan Seperti examnya Sudah terinstall Nah examnya nanti lihat versinya Versinya harus support PHP 7 lah Jangan yang PHP 5 Kalau yang PHP 5 Agak lambat Walaupun si I3 masih bisa Cuman saya sarankan Si examnya Exam yang terbaru lah ya Di download dulu Ya kalau Di download Ya paling nggak Dilihat dulu versinya tuh Pas kan di website Examnya ada tuh versinya Versi PHP Versi berapa gitu Nah kalau Apa Jadi supaya mudah Nanti proses instalasinya Kalau misalnya Udah siap Terus Jangan lupa juga Si file Ininya Apa Editornya Editornya mau Slime Slim text Atau sublime strike Atau Notepad++ Ya itu disiapkan juga Nah nanti Saya share juga Si Coordinatornya Coordinatornya Saya share juga Jadi nanti tinggal Tinggal Sampai sini bagaimana Teman-teman Ada yang mau ditanyakan Untuk si I3 untuk persiapan Yang jelas nanti Minggu depan Jangan Jangan sampai Aduh Pak saya nggak ada examnya Waduh hal ini Jadi disiapkan ya Bener-bener disiapkan Kita punya waktu satu minggu Bisa download nih Download dulu Apa Examnya Terus Atau ya di Beresin dulu lah Laptopnya gitu ya Bener-bener harus bisa Sampai running Jadi pas nanti kita Perkuliahan itu Nggak dapat kendala Yang Sifatnya teknis Gitu ya Yang sifatnya teknis Kayak Wah ini examnya error Atau PHPnya error Jadi kalau bisa Semuanya sudah Running lah Ketika kita proses Apa Konfigurasi si I-nya Gitu Nah paling nanti Saya share di Google Ini ya Di Google Drive Untuk si file-file Si I-nya Atau kalau perlu juga Nanti saya siapin juga Examnya Jadi kalau mau download Satu paket aja disitu ya Paling mungkin begitu Oke Ya ada lagi Yang mau ditanyakan Apa cukup jelas Atau Gimana ada lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Mudah-mudahan paham. Jadi kalau nggak ada yang paham, ya maksudnya belum ada yang kurang jelas, langsung aja tanyakan ya. Jadi di grup WA itu open silahkan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung, ya tidak harus di waktu perkuliahan, itu nanti kalau bisa saya jawab, langsung saya jawab ya di grup WA. Jadi sengaja grup WA itu saya buat untuk komunikasi dan biasanya untuk pengumuman, untuk rekap absen, jadi lebih sifat administratif. Tapi kalau untuk yang Zoom ini kita gunakan khusus untuk prakteknya, karena harus dicontohkan untuk membuat aplikasi CI-nya. Oke, saya rasa cukup ya? Ada lagi nggak ini? Cukup ya? Cukup Pak. Oke, ya sudah. Berarti sampai di sini aja pertemuan kita, sampai ketemu lagi nanti minggu depan. Kalau apa, jangan lupa itu disiapkan semuanya. Mulai aplikasi exam-nya, web browsernya ya, kadang-kadang browsernya juga ini gitu kan berpengaruh gitu. Pakai yang umum aja lah kayak Chrome atau Mozilla, dua itu aja. Kalau yang lain kadang-kadang suka bermasalah. Atau pakai Opera aja, tiga itu sama. Karena Chrome sama Opera itu sama aja sebetulnya. Nah, makanya nanti saya bundling aja satu aplikasi semua. Tinggal download aja semuanya, saya share di Google Drive. Nah, baik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah bergabung di kuliah onlinenya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.